Jelang pengukuhan status WNI, pemain keturunan Indonesia Justin Hoopner sukses mencatatkan gol untuk Wolverhampton di Premier League 2 2023-2024. Justin Hoopner kembali mencuri perhatian jelang pengukuhan status WNI. Tiga hari lalu, nama Hoopner sempat masuk dalam skuad utama Wolverhampton di Premier League. Beck berusia 20 tahun itu menghuni daftar bangku cadangan Wolverhampton pada laga kontra Arsenal di Emirates Stadium, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Justin Hoopner diberi nomor punggung tujuh oleh pelatih Wolverhampton, Gary O'Neill. Meski tidak diturunkan pada laga tersebut, ini sudah menjadi kemajuan karir bagi Justin Hoopner. Terbaru, Beck keturunan Indonesia Belanda itu turut menyumbang satu gol di Premier League 2. Justin Hoopner ikut mengantarkan Wolverhampton U21 menang 3-1 atas Leicester City U21 pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Hoopner bahkan menyumbang satu gol untuk Wolves pada menit ke-47. Meneruskan umpan Leon Ciwon, sepakan kaki kiri Hoopner sukses membobol gawang Leicester U21. Ini merupakan gol ketiga Hoopner untuk Wolverhampton U21 musim ini. Sebelumnya masing-masing satu gol dicetak Hoopner ketika melawan Leicester U21 dan Fulham U21. Kian terbuka peluang Justin Hoopner untuk menembus skuad utama Wolverhampton di Premier League. Justin Hoopner tinggal menjalani pengukuhan status WNI untuk bisa mendapat panggilan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Hoopner memang sudah mengajukan proses naturalisasi sejak tahun lalu bersama Ivar Jenner dan Rafael Struik. Namun, ia memutuskan untuk menunda proses naturalisasi karena Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U20 tahun 2023. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa Justin Hoopner kini tinggal menjalani sumpah untuk sah menjadi WNI. Hoopner dijadwalkan menjalani sumpah kewarganegaraan pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Selasa, hari ini, insya Allah mungkin datang, kata Yunus Nusi dikutip dari bolasport.com. Tadi ada pabroto, insya Allah, buat proses pengambilan sumpah, ucapnya menambahkan. Justin Hoopner diharapkan bisa menjadi kekuatan di pertahanan Timnas Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Hoopner juga diproyeksi memperkuat Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024 mendatang. Duetnya bersama Elkan Baknod menjadi pertahanan yang kokoh untuk Garuda Muda.